Halo guys di video kali ini gua bakal coba review kalau misalnya level 95 ke atas untuk mining AFK di Red Moon kali 4F itu dapat belakang perharinya mungkin gua tes ini nggak seharian ini kebetulan pas lagi butuh daftar juga jadi gua bakal ke AFK mining ya sekalian ngetes berapa banyak sih sehari dapetnya kemudian gua tinggal 6 jam apa 12 jam jadi tinggal dikali tiga atau dua ya sekarang kita ke Red Moon Valley jadi Red Moon Valley 4F ini level 95 ke atas yang bisa gathering sini dan ini kondisinya tergantung server kalian ya kalau misalnya servernya nggak damai itu hati-hati juga ya karena bisa dibunuh untuk kondisi di server sini server ini server Asia 51 juga damai cuman damainya masih ada konflik-konflik konflik-konflik tapi tidak war ya jadi kemungkinan juga ada beberapa beberapa orang atau beberapa player yang akan nge-kill ya kita akan ke tempat mining site-nya aja dan kita akan biarkan tinggalin disitu AFK dan dihitung dapat berapa kalau misalnya kalian sering dibunuh kalian bisa ke yang 3F ya kondisi sepi karena atau tidak ada antrian ya ya seperti ini kan selalu dapet batu terus nih cuman takutnya ada yang ngebunuh aja kita ada di sini kondisi level 101 eh terus miningnya 6 detik ya saya salah sorry oke yang mining deck oke yang 6 detik kita cek di sini mining boostnya 84% ya jadi mining boost ini adalah kecepatannya ya kalau misalnya hampir 100% itu nanti ke detik kelima ya 5 detik cuman ini baru 84,5% dan hunting deck steel game boostnya 13% kenapa kok baru gitu karena ini spiritnya tidak fokus di mining ya jadi eh pacul merahnya dikit cuman satu jadi kalau misalnya tambah yang ini 3% 3% 3% 3% dapet 6% 3% 6% 6% berarti sekitar 90an persen tetap aja masih 6 detik ya oke kita tinggal aja disini pakai di power saver jadi kita start jam 11.57 jam 10.57 waktu WIB eh ya WIB atau 11.57 server time posisi sekarang deck steel nya 35.000 lah ya kita hitung start di 11.57 kita pakai stopwatch aja biar tak akurat ya stopwatch 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 berarti Rp331.000 kurangin yang tadi awalnya kan Rp35.500 Rp35.500 jadi Rp295.500 ini 7 jam berarti bagi 7 1 jamnya sekitar Rp42.000 ya ini random AFK gak usah milih-milih batu di Red Moon Valley 4F jadi kalau 24 jam dapatnya sekitar Rp1.000.000 Dark Steel lumayan lah ya masalahnya itu adalah tukernya ya, tukernya kan sekarang mahal banget Ace Draco, Draco sekarang smeltingnya Rp676.000 berarti kalau tadi Rp1.000.000 cuma dapat 1 Draco doang jadi 1 Draco sekarang berapa doang ya? Rp2.000 ya jadi murah banget guys kita cek Draco harga Draco sekarang 0,2 dolar 0,2 dolar 0,2 dolar ke Rp15.000 Rp3.000 kali Rp1.45 kita Rp3.000an lah ya atau Rp4.000an jadi dapatnya dikit banget guys dan ini posisinya per hari ya cuman bisa diakalin kalau misalnya kalian mau dapatnya lebih banyak yaitu dari Draco sorry dari Dark Steel jangan dijadiin Draco cuman dijual jadi gold di jual jadi gold berarti satunya dapatnya still kan dapatnya Rp1.000.000 ya Rp1.000.000 kan dapat nambah Rp100.000.000 lagi bisa dapat Rp132.000 jadi Rp132.000 itu kalian bisa langsung jual beli ke player lain pake coba beli gold cuman kan agak susah ya carinya cari pembelinya atau kalian bisa jual jadi gold habis itu kalian beli barang-barang yang gampang dijualnya ya steel contohnya nah ini steel harganya 5 berarti kalian beli jualnya di AX di cuma kita cek ya gue gak pernah cek lagi AXD apakah ada transaksinya atau enggak kita cek ternyata gak gitu laku ya guys ini kan terakhir transaksinya 2 jamnya lalu berarti sudah gak worth it pakai cara ini karena untuk yang steel gak ada nih yang beli karena kondisi server kan banyakan yang damai jadi orang malas juga build character mahal-mahal top up untuk beli steel ya kalau dulu masih bisa diakalin kalian beli steel terus steelnya dijual di AXD ini lebih worth it dibanding kalian smeltingnya kondisi sekarang sudah gak ada yang beli sepi banget makan ini 15 Agustus nih 20 jam 8 jam 18 jam hitungannya jam 2 jam jadi bukan per menit lagi ya ternyata jarang yang beli ya guys coba kita lihat yang kategori selling box no item list kenapa gak ada apakah gak dijual trade selling box kan ada ya cuman gak ada yang laku nih guys orang udah males beli kali ya harganya pun sekarang untuk steel harganya 1,6 sekitar 140 ribu ya isinya 100 doang dan tidak ada yang beli karena kondisi pada servernya server tepi ya atau server damai oke jadi itu kesimpulannya reviewnya sekilas jadi untuk main saat ini ya mengharapkan dari macul ini gak bisa cuan kalau kalian mikirnya cuan mungkin agak susah ya karena dapatnya cuma 2 ribu 3 ribu per hari itu kondisi level level 100 ya kalau misalnya level kalian lebih rendah dapatnya lebih kecil karena kan gak seperti ini jadi ada antrian kalau misalnya di Snake Valley atau di Red Moon Valley yang 3F ya kita coba ke 3F apakah ada antriannya oh masih gak masih ada antrian guys ini kan ada orangnya semua jadi gak selalu dapat 24 jam ya kalau misalnya lagi rame ini bisa kalian cuma nunggu diem aja karakternya jadi gak nambang 24 jam sedangkan di yang 4F kan bisa nambang 24 jam karena batunya lebih banyak daripada orangnya cuma seperti itu jadi gak worth it untuk cari cuan disini lewat mining ya mungkin bisa cari cuan kalau misalnya memang cuan ya sekarang misalnya cuma jual beli karakter ya jadi beli karakter yang murah harga miring terus kalian upin terus misalnya ada bahannya lebih bagus jadi kalian up levelnya dan materialnya kalian crafting habis itu kalian jual lebih mahal cuma itu harus cepat ya kalau misalnya agak lama dikit kan harganya bisa jadi lebih jatuh lagi kecuali developernya ada update ya semoga update ke depan yang merge server lalu ada yang war antar antar server itu segera diperlentasi dan bisa menaikkan harga NFT nya ya cuma untuk yang pan sih ya oke oke aja main saat ini karena biayanya murah banget ya dan tidak terlalu ramai oke gitu aja guys sampai jumpa di konten berikutnya thank you selamat menikmati terima kasih